Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Heri Purwanto81 Yang mana dalam video kali ini saya kembali mengajak teman-teman untuk belajar menulis aksara kawi Atau yang lasim disebut juga aksara jawa kuno Namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung saya persilakan subscribe terlebih dahulu Dan silakan membagikan link video ini apabila dianggap bermanfaat Baik teman-teman, dalam beberapa video sebelumnya telah kita bahas cara menulis Menggunakan aksara kawi, antara lain kita pernah menulis nama Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit Lengkap dengan gelarnya Juga pernah kita bahas nama Patih Gajah Mada Kemudian Raja Terakhir Singhasari, Prabu Kertanagara juga pernah kita bahas Kemudian Ken Dedes, istri Kenangrok juga pernah kita tulis menggunakan aksara kawi Lalu nama-nama tokoh pewayangan, antara lain Gatot Kaca dan Abimanyu itu juga pernah kita tulis Lalu nama-nama Sodiak dalam bahasa Sansekerta juga pernah kita tulis dalam aksara kawi Apabila teman-teman berminat untuk mempelajarinya lagi bisa klik channel saya dan melihat daftar video di channel saya itu Nah kali ini mungkin ada pertanyaan apakah aksara kawi hanya bisa digunakan untuk menulis nama-nama tokoh pada zaman kuno Atau hanya bisa digunakan untuk menulis nama-nama tokoh pewayangan Atau hanya bisa digunakan untuk menulis bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa saja Nah itu akan kita bahas dalam video kali ini Untuk lebih mudahnya langsung kita praktekkan saja Yaitu saya akan menulis nama artis ya, artis pada zaman sekarang Yang pertama akan kita bahas adalah nama ini Nah Isyana Saraswati, salah satu artis cantiknya Indonesia Bagaimana cara menulis namanya menggunakan aksara kawi? Nah Untuk teman-teman yang sudah mahir bisa langsung menulis ya Tapi untuk yang masih pemula atau yang masih berminat untuk belajar Saran saya ini dibaca dulu kemudian ditulis hasil pembacaannya Menggunakan huruf diakritik ya Jadi ini kan Isyana Isyana Berarti kalau ditulis seperti ini I Syah Pakai S yang ada coretnya Kemudian Nah Nah cara pembacaannya seperti ini Meskipun ini tulisannya Sy Tapi Dalam bahasa Indonesia Sy itu dibaca Syah Contohnya Masyarakat Ya Syukur Kemudian apalagi Itu Wah Musyawarah Nah itu contohnya seperti itu Jadi ini bacaannya adalah Isyana Kemudian Saraswati juga begitu Untuk Saras tidak ada masalah Tinggal ditulis saja Saras Untuk Fati ini Perlu kita ingat bahwa Saraswati ini adalah bahasa Sansekerta Dalam bahasa Sansekerta Huruf V itu sama dengan W Jawa Jadi Huruf V Sansekerta itu Aksaranya sama dengan W Jawa Jadi ini tulisannya adalah Pakai Wa Ya Nah ini kalau kita tulis Menggunakan Aksarakawi Untuk tabelnya teman-teman bisa lihat Video saya yang nomor 3 Dan saya ulangi lagi di video nomor 24 Itu tabel Aksarakawi teman-teman bisa lihat di Video saya yang nomor 3 dan 24 Jadi untuk huruf I itu seperti ini ya teman-teman Nah ini I Kemudian Syah Syah itu yang seperti ini Isya Nah kemudian Na Nah Jadi Isya Nah kalau ditulis seperti ini Isya Nah Kalau ini Latin langsung kita alihkan Tanpa kita baca dulu ya Jadinya seperti ini I Kemudian S Itu adalah Sa Dimatikan dengan pasangan Ya Kemudian Ini Nah Nah kalau Latin langsung kita tulis Langsung kita alihkan ke Kawi Jadinya seperti ini Tapi ini bacanya bukan Isyana Tapi Isyana ya Isya dimatikan dengan I Itu bacanya Isyana Padahal yang kita inginkan adalah Isyana Jadi Prinsipnya Aksarakawi itu yang ditulis adalah pengucapannya Bukan Latinnya Latinnya Isyana I-S-Y-A-N-A Tapi penulisannya dalam Aksarakawi itu kita alihkan ke Cara pembacaannya dulu Isyana ini dibaca Isyana Jadi pakai huruf Syah Bukan pakai So yang dipengkal Teman-teman bisa melihat video saya yang nomor 1 ya Video saya yang pertama kali itu Saya membahas tentang perbedaan Syah dengan Syah Nah kita lanjutkan Kemudian Syah Syahnya ini Syah biasa Beda dengan ini Ini kan Syah Yang ini Syah biasa Berarti pakai yang huruf seperti ini Kemudian Ra Syah Kemudian Yang ini Syah dimatikan dengan pasangan Wa Berarti Syah Berarti Syah dimatikan dengan pasangan Wa Nah hurufnya sama ya Syah Ras Vati ini kan bahasa Sansekerta Va Sansekerta itu Hurufnya sama dengan Wa Jawa Jadi pakai huruf Wa seperti ini Kemudian Ti berarti Ta Diberi Wulu Supaya berbunyi Ti Nah ini terbaca Isyana Saras Wati Nah tapi ada juga Beberapa teman saya yang Kalau menulis nama Sansekerta itu Ditulis sesuai Yang tertera dalam kamus ya Dalam kamus Isyana itu Tulisannya Seperti ini teman-teman ya I Syah Nah jadi pakai I panjang Syah panjang Jadi dalam bahasa Sansekerta Isyana itu artinya Yang berkuasa Yang memimpin Yang menguasai Itu Isyana Pada zaman kuno dulu di Jawa Ada Wangsa Isyana Wangsa Isyana Atau Dinasti Isyana Kalau di buku sejarah Biasanya tulisannya seperti ini Dinasti Isyana Tapi kalau ditulis pakai Huruf dia kritik Itu tulisannya seperti ini I Syah Na Wang Syah Seperti ini ya Nah Jadi Dalam bahasa Sansekerta Tulisannya bukan Isyana Seperti ini Tapi Isyana Kemudian Sa Ras Nah kalau di Kamus Sansekerta pakai V Va Ti nya panjang Ya Nah Kalau ini kalau kita tulis Jadinya seperti ini I yang panjang itu Bentuknya seperti ini Nah ini kan I biasa Kalau yang panjang Bentuknya begini Nah Kemudian Syah Ini Syah yang biasa Kalau Syah yang panjang Ada Tarungnya Nah ini Isyah Kemudian Nanya sama seperti tadi Na Kemudian Sa Tanpa spasi ya Sa Ra Sa Dimatikan pakai Va Kemudian Ti Nah ini kan Ti yang biasa Karena ini Ti nya panjang Berarti pakai Wulu yang ada titik tengahnya Nah ini Isyana Saraswati Ini kalau Ditulis berdasarkan Kamus Sansekerta Kalau ini kan Sudah di Indonesia kan Nah Kalau teman-teman Lebih suka Gaya font yang lain Bisa Ini kan Yang saya tulis adalah Aksara Kawi Gaya Kerajaan Medang Bentuknya sederhana Kalau yang Gaya Majapahit itu Apa ya Lebih meliuk-liuk Kayak ada Ornamen Hiasnya Seperti ini ya I nya seperti ini Kemudian Syah nya seperti ini Nah ini juga boleh Kemudian huruf Na nya seperti ini Nah saya akan pakai Na yang simple Kemudian Sa nya seperti ini Kemudian Ra nya seperti ini Nah Ini juga boleh ya teman-teman Ini adalah Gaya Majapahit Kalau huruf Huruf Kawi pada Era Majapahit itu Bentuknya lebih Apa ya Lebih Meliuk-liuk Dibanding era Medang Yang simple Seperti ini Oke Teman-teman Ini adalah Cara menulis nama Isyana Saraswati Dalam bahasa Dalam Aksara Kawi Saran saya Untuk teman-teman Yang masih Pemula Bisa dibaca dulu Seperti ini Kemudian ditulis pakai Huruf Diakritik Jadi tulisannya I-S-Y-A-N-A Tapi kalau dibaca Jadi Isyana Jadi kalau langsung Dialihkan Jadinya seperti ini Ini akan terbaca Isyana Bukan Isyana Oke Mungkin ada pertanyaan Apakah hanya Nama Sansekerta Yang bisa ditulis pakai Aksara Kawi Kalau yang bukan Nama Sansekerta Bukan nama Jawa Apakah bisa ditulis Nah akan kita buktikan Saya punya satu Contoh nama Ini juga artis Cantiknya Indonesia Nah tulisannya Seperti ini Tapi kalau dibaca Jadinya Angel Karamoy Jadi kita baca dulu Kalau dibaca dulu Maka ini jadi Angel Angel Tapi dirasakan Yang Ini kan N Dimatikan pakai J Tapi dirasakan Yang mati itu Sebenarnya Na atau Nya Angel Yang mati itu Bukan Na Tapi Nya Berarti pakai N yang ada Jambulnya itu Nya Kemudian Angel Angel itu Kan E Bunyinya E Berarti pakai E yang Pepet Angel Kemudian K tidak ada masalah Ra tidak ada masalah Mo tidak ada masalah Kemudian Moi Kalau ini kita tulis pakai I akan terbaca Karamoy Karamoy Nah karena ini Bacanya Karamoy Berarti langsung saja Pakai Y Biasa Jadi Sama Nah ini Kalau kita tulis Berarti E E pada hurufnya Seperti ini Kemudian Angel Itu yang mati Bukan huruf Na Tetapi hurufnya Hurufnya Seperti ini Dimatikan Menggunakan Pasangan J Ini Angel Supaya Berbunyi Angel Berarti dikasih Pepet Pepetnya yang Gaya medang Seperti ini Angel Kemudian La Ini Angel La La Dimatikan pakai Pasangan K Berarti pasangan K Ditaruh bawah Fungsinya untuk Membunuh La Supaya jadi E Jadi K Ditaruh sini Ini Angel K Kemudian Ra Kemudian Moi Berarti huruf Ma Dikasih Taling Dan Tarung Karamoy Kemudian terakhir Ditutup dengan Ia Di Pangku Angel Karamoy Jadi tidak ada Larangan Huruf Ia Di Pangku Tidak ada larangan Boleh huruf Ia Di Pangku Jadinya Angel Karamoy Nah Kalau yang Gaya Majapahit Boleh Seperti ini Nah Kalau Majapahit Pepetnya Ada yang Bentuknya Seperti ini Lingkaran Kalau ini kan Diberi Palang Kalau ini Diberi titik 2 Ini juga jadi Pepet Sama Tidak masalah Pakai ini Boleh Pakai ini Boleh Kemudian Lanya Seperti ini Kemudian Pasangan K Ra Terus Kemudian Ini 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 Angel Karamoy Nah Kalau ini Langsung Kita tulis Huruf Latin Dijadikan Kawi Tanpa Dibaca Lebih dulu Sama Mening A Berarti Begini Kemudian Kemudian Huruf Nga Dikasih Taling Kemudian La Nah Kalau langsung Kita alihkan Seperti ini A pakai ini Nge pakai ini L mati pakai ini Ini bacanya bukan Angel Ini bacanya Angel Ya Jadi Kayak Almarhum Cak Basma Itu Angel Angel Seperti ini Jadi Kalau menulis Nama Menulis Nama Itu Dibaca Dulu Dirasakan Dulu Ditulis Dulu Hasil Pembacaannya Jadi Tulisannya Angel Karamoy Tapi Dibacanya Angel Karamoy Nah Setelah Dijadikan Kawi Jadinya Seperti ini Kalau Langsung Ditulis Latin Dialihkan Ke Kawi Nanti Jadinya Bukan Terbaca Angel Tapi Terbaca Angel Seperti itu Teman-teman Nah Ini Kalau Aksara Kawi Kalau Aksara Jawa Baru Seperti Apa Bisa Tadi Apa I Syana Yang Ini Saras Kalau Aksara Jawa Baru Atau Honocoroko Bisa Tapi Gunakan Honocoroko Aksara Aksara Jawa Yang 50 Bukan Yang 20 Yang 20 Itu Kan Honocoroko Dato Sawolo Podo Jayanya Mogobotongo Itu Yang 20 Kalau Yang 50 Urtanya KK Gaganga Itu Bisa Dilihat Di Tabelnya Bisa Dilihat Di Video Bisa Yang Yang Nomor 1 Aksara Jawa 50 Nah Ini Kalau Kita Tulis Pakai Aksara Jawa 50 Jadinya Seperti Ini I Bentuknya Seperti Ini Kemudian Syah Itu Pakai Huruf Yang Seperti Ini Kemudian Diberi Tarung Kemudian Nah Hurufnya Seperti Ini Kemudian Sa Kemudian Ra Dimatikan Dengan Pasangan Wa Kemudian Ta Pakai Wulu Yang Ada Titiknya Nah Ini Isyana Saraswati Kemudian Angel Karamoy Huruf E Itu Seperti Ini Kemudian Nyah Kemudian Pasangan Ja Kemudian Dikasih Popet La Dimatikan Pakai Pasangan K Bentuknya Seperti Ini Kemudian Ra Ini Mo Terus Ya Di Pangguk Nah Seperti Ini ya Teman-teman Ini Kalau Pakai Aksara Jawa Baru Kalau Ini Pakai Aksara Jawa Kuno Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Pembelajaran Kita Kali Ini Selamat Mencoba Semoga Lestari Aksara Kawi Peninggalan Leluhur Kita Terima kasih Sudah Menyaksikan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Budaya